Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha Semoga sehat selalu ya Baiklah untuk mengawali pembelajaran tafid pada hari ini Marilah kita sama-sama membaca basmala sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oke pada hari ini Pak Haris akan menjelaskan Bagaimana caranya untuk membaca kibar Hari ini Pak Haris menjelaskan kibar C Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Nur dan Bunda Ara Anak-anakku yang sudah sampai kibar C Silakan dibuka Pak Haris akan melanjutkan mulai dari halaman ke-17 Baik untuk memulai dengan bacaan Ithlom Bilawunah Yaitu apabila ada nunsukun atau tanwin Bertemu dengan huruf ro atau lam Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya yaitu tidak didengungkan Pak Haris kasih contoh Wailun lil mutoffifin Ada tanwin Bertemu dengan lam Ini tidak didengungkan Wailun lil mutoffifin Kemudian yang perlu anak-anak diingat Apabila ada yak sukun di sini Kok jatuh setelah harokat fathah Dibaca i Wai Bukan dibaca e Wai Tapi Wai Wailun lil mutoffifin Kemudian Baris selanjutnya Fa'alul lima yurid Jadi penekanan di sini Yaitu tanwin ketemu lamnya Tidak didengungkan Contoh Fa'alul lima yurid Ini salah Karena tanwin ketemu lam tidak didengungkan Contoh selanjutnya Pada In huwa illa zikrul lil alamin Tanwin ketemu lam Langsung Zikrul lil alamin Nah nanti anak-anakku silahkan dipraktekan Mulai dari Baris pertama sampai baris terakhir Kemudian Selanjutnya di halaman 18 Pembahasan mengenai idukum bihuna Kalau tadi idukum bihuna itu tanpa dengung Kalau idukum bihuna itu dengan berdengung Yaitu apabila ada nunsukun atau tanwin Bertemu dengan huruf Nun, mim, wawu, atau ya Nah berdengungnya itu kurang lebih dua harokat Atau biasanya Pak Haris menjelaskan itu dua ketukan Contoh Amilatun nasibah Nanti Amilatun nasibah Ada dengung disini Dilafat nunnya Amilatun nasibah Kitabum mar'um Wa zaytunaw wa nakhla Nah diingat-ingat ya Apabila ada tanwin atau nunsukun Bertemu dengan salah satu dari Huruf nun, mim, wawu, dan ya Bacanya didengungkan Kemudian Untuk halaman selanjutnya Sama Tadi yang Pak Haris jelaskan Ini untuk latihan ya Latihan membaca di rumah Pada halaman 20 Kita akan membahas mengenai Hunnah Hunnah itu setiap huruf Nun dan mim yang bertasjid Ya ketika ada nunsukun Dan mim sukun bertasjid Wajib dibaca hunnah Dibacanya dengan berdengung Ditekan dan ditahan dua harokat Contoh Inna Fumma Mimma Anak Jadi ditekankan Jangan dibaca cepat Inna Rumah Mimma Anak Tidak boleh dibaca seperti itu Pak Haris contohkan lagi Amma Amma Yatasa Alun Inna Hukana Tawwaba Nah seperti itu Jadi ketika ada Mim sukun Mim tasjid Nun bertasjid Dipaca hunnah Dan tetap Ada dengungnya Silahkan nanti Anak-anakku Bisa latihan Kemudian Selanjutnya Di halaman 21 Mengenai Idrhum Idrhum Apabila huruf yang disukun Bertemu dengan huruf berharokat yang sama Atau berdekatan sifat Atau makhruznya Maka suara huruf pertama Dimasukkan Ke huruf yang kedua Biasanya idrhum itu Dibagi menjadi tiga Ada yang namanya Idrhum Mithlain Ada Idrhum Mutajanisain Kemudian ada Idrhum Mutakoribain Nah yang Pak Haris Contohkan disini itu Idrhum Mithlain itu ketika ada Dua huruf yang sama Satunya Berharokat sukun Satunya Berharokat Atau Yang pertama itu Huruf mati Yang kedua itu Huruf hidup Nah bagaimana cara Membacanya Cara membacanya tinggal Dimasukkan ke huruf yang Kedua Contoh Fama Robihat Tijarotuhum Nah tak disini itu Meskipun sukun Ini berharokat Tashdid Dengan harokat Fathah Dengan harokat Kasro Langsung dimasukkan Jadi tanpa Didengungkan Fama 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 Robihat Tijarotuhum Nah seperti itu Kemudian Ini Ada huruf Tak bertemu Dengan Dal Mutajanisen Ya Karena Pak Pak Harisnya itu Sama di Ujung Pipir Di lidah ini Lidah ujung Tak dengan Maka cara bacanya Tak disini itu Masuk ke huruf Dal Ujibat Da'watukuma Nah Bukan Ujibat Tapi Ujibat Da'watukuma Langsung masuk ke Huruf Dal Sama Dengan Yang Lam Dan Ro Lo Ro Biasanya Nah ini kan Sama-sama di ujung lidah Makrutnya Maka bacanya Langsung Masuk ke huruf Kedua Tidak boleh Dibaca Tapi Dibacanya Wakur Robi Lam Cukun Disini Masuk ke Huruf Ro Ya Kemudian Ini ada Ta dan Lo Suga sama Laham Mok 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 Nah seperti itu Jadi huruf yang Yang kedua ini Yang huruf yang pertama ini Langsung masuk ke huruf kedua Contoh lagi Ketika But Bertemu dengan Mim Makrut But Dengan Mim Itu Di bibir Makannya Langsung Masuk ke Mim Bukan Dikol-kolahkan Contoh Ya ya Bunai yorkam ma'ana nah huruf bak disini itu tidak dibaca ya Bunai yorkam ma'ana itu bacaan salah karena ini bacaan itu kom nah bacaan itu kom bak sukun dengan mem itu makhluknya sama di bibir maka cara bacanya ya Bunai yorkam ma'ana Nah silahkan untuk yang ini anak-anakku bisa latihannya latihan di rumah dan bagaimana cara bacanya Oh ya contoh lagi ketika ada bah ketemu bah juga yang satu mati satu hidup maka tidak boleh dikola-kolahkan tapi langsung it be asok kak nah banyak itu tidak dibaca itu ribet tapi langsung it be asok it be asok kak sama of dengan kaf juga ofnya langsung masuk ke huruf kaf nah alam nah lukum bukan nah lukum karena ini badan it itu nah sampai disini untuk penjelasan kibarnya semoga bisa bermanfaat dan anak-anakku jangan lupa untuk selalu latihan membaca kibar dan surat-surat yang telah dihaban dari bahari nanti bisa dilanjutkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh